Kisah bangsa petualang jelit sepuluh. Walau bagaimana, aku mesti pergi anak itu membantah. Paman Tau, tolong kau carikan jalan untuk aku dapat turut. Orang menjadi kewalahan. Tau Pekeng lantas berpikir. Sudah, begini saja kata dia kemudian. Kau baik menyamar menjadi anak perempuannya Sin Cacu. Masih masuk di akal kalau Sin Cacu datang menghadiri pesta dengan mengajak puterinya Yarik disayang. Karena kau tidak dikenal, kau pun boleh tak usah menyamar lagi. Apakah itu tak keterlaluan untuk ku tanya Sin Tian Hiong tertawa? Sudah Hon Lo Chiampu menjadi pengiringku, lalu sekarang puterinya pun diakui sebagai puteriku. Itulah bukannya soal Hon Tiamg tertawa. Bukankah kau mendapatkan semuanya? Liong Chong Siang Jin tertawa. Kamu semua senang, kamu menghadiri pesta dan melihat keramaian, katanya. Aku sendiri, aku mesti menunggu rumah, kesepian. Sungguh sebal. Semua ini hanya untuk sementara waktu, berkata Bukeng. Sekarang sudah pasti. Saudara molek, kau menjadi kacung, dan kita semua menjadi sebagai tawak. Menjadi tawak boleh juga kata Sin Cacu. Dengan begitu pihak Ong diberi kehormatan, sampai pun segala tau baku turut datang memberi selamat padanya. Sampai di situ, Tawak Geng lantas bekerja. Ia mengeluarkan obatnya untuk mengubah warna kulit orang, maka sebentar kemudian terlihat Hon Tiamg menjadi lebih muda 20 tahun, kulit keriputnya pun dapat disamarkan. Demikian setelah terang tanah, rombongan Sin Cacu ini berangkat menuju ke Liong Binkok, lembah sarangnya Ong Pek Atong. Han Chiehaun gembira sekali, karena ia telah kesampaian keinginannya. Cuma Lem Chien yang berpikir keras. Ia memikirkan Hei E Leng Song. Untuk kalangan rimbah hijau di Ye U Chiu, nama Sin Tian Heng terkenal sekali, lah benar-benar bertabiat keras dan angkul. Ketika keluarga Taw menduduki Benteng Hui Hong Che sebagai ketua ikatan rimbah hijau, pelbagai raja gunung lainnya datang membajar upet di tahunan, cuma ia yang tidak menghiraukannya. Taw Leng Chiehaun tak senang dengan sikapnya itu tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa, kesatu dia sendiri lagi punya urusan penting, kedua dia Taw Sin Ki Che itu tangguh. Ong Pek Atong tahu sifatnya Tian Heng, benar ia mengirim undangan, tetapi ia tidak mengharap banyak tetamunya itu nanti datang memenuhkan undangannya itu, maka juga tempo ia menerima kartu nama Tian Heng, yang datang berkunjung, ia heran sekali, dengan tergesa-gesa ia menuntun anaknya keluar buat menyambut sendiri kepada tetamu yang berkepala besar itu. Setelah kedua pihak saling memberi hormat, Sin Tian Heng kata Ong Che Che berhasil merobohkan dan merampas Hui Hong Che, pantaslah kau diberi selamat. Sudah sekian lama Kim Ki San dibikin tak puas oleh keluarga Taw, baru sekarang hatiku lega, karena itu, Kaisni semua bersyukur. Karena itu juga maka, sekarang aku datang bersama beberapa saudaraku ini, untuk mengaturkan selamat. Ong Pek Atong berlaku merendah untuk pujian itu, ia pun mengucap terima kasih. Sin Tian Heng bisa sekali bicara. Dia kata pula, datangnya itu selain buat memberi selamat dan membilang terima kasih, juga sekalian untuk mohon perlindungan ini Beng Cu, atau Kepala Ikatan Rimba Hijau, yang baru. Lalu dia tertawa bergelak dan menambahkan, Cacu tahu, pesta ini suatu pesta yang langka, jarang ada selama seratus tahun. Begitulah anak perempuanku ini, yang belum pernah mengembara, saking gembiranya, turut datang bersama. Ong Pek Atong Girang bukan mainlah belum menjadi Beng Cu, tetapi jago dari Sin Ki Che sudah mengakuinya. Tapi ia bisa berpikir, ia sedikit curiga. Ia kata dalam hatinya, Kim Ki San berselisih dengan Hoi Ho Che, aku berhasil menumpas keluarga Tau, pantaslah kalau dia senang dan bersyukur kepadaku, pantas juga dia datang bersama beberapa taubaknya memberi selamat padaku. Sebenarnya kita tidak bersahabat satu dengan lain, sekarang dia sekalian mengajak putrinya, tidakkah itu berlebihan? Mungkinkah karena dia hendak mengambil hatiku maka dia jadi berlaku begini manis budi? Biasanya dialah bukan tukang mengangkat-angkat orang. Ketika itu mendadak Ong Leong Kek menghampirkan tiap molek saudara kecil ini siapa dia tanya. Diam-diam Sin Tian Heng terperanjat. Dialah kacung pengiringku, dia menjawab lekas. Dia tidak tahu aturan, harap Siao Cacu tidak berkecil hati. Ia pun mengarang nama palsu untuk pengiring tetironya itu. Tiap molek telah tak dapat menahan rasa hatinya. Waktu melihat Ong Leong Kek, musuhnya, sinar matanya berubah tajam sekali, sinar itu sinar bermusuh atau membenci sangat. Leong Kek melihat itu, dia jadi heran, karena perhatiannya tertarik, dia jadi mengajukan pertanyaan itu. Molek cerdik ia insyaf akan kekeliruannya itu, maka ingin ia membetulkan. Tongki mengajak aku kemari, aku jadi ingat suatu hal lama, kata dia. Di sini bukan tempat kau bicara, kau mundur kata Tian Heng, yang khawatir orang banyak bicara. Biarkan dia bicara, tak apa, kata Leong Kek. Molek lantas mengasih lihat Loh Men takut dan ragu-ragu. Baiklah, kau boleh bicara kata Tian Heng kemudian. Ajgak terpaksa. Aku ingat satu hal, kata Molek. Bukankah Tongki pernah menyuruh aku pergi ke Hui Hua Huache? Ketika itu aku dimarahi mereka. Sebabnya itulah Tongki tidak mengirim bingkisan kepada mereka. Aku telah diikat dan diusir pergi. Sekarang sebaliknya lah keluarga Ong. Di sini aku disambut secara baik. Maka itu aku jadi ingat kejadian dulu hari itu. Sekarang ini aku jadi kirang berbareng mendengkol. Ong Leong Kek tertawa lebar. Oh, kiranya begitu, saudara kecil katanya. Sedang mereka berbicara itu, dua orang muncul dari dalam. Yang satu Cheng Cheng Jie, yang lain gadisnya Ong Pek atau Cuan rumah lantas mengajar kenal. Katanya, inilah Sin Chacu dari Kim Kisan yang namanya sangat terkenal dalam dunia rimba hijau. Ini adalah Cheng Cheng Jie, ahli pedang dunia Kang O yang kesohor. Sudah lama aku mengaguminya kata Cheng Cheng Jie, singkat dan angkul. Lantas dengan Matthew, tajam dia menyapu semua tetamunya itu. Ketika dia melihat Hon Tam, dia terkejut di dalam hatinya. Sebagai ahli silat, dia dapat melihat sinar matel luar biasa dari jago Si Hon itu. Lekas dia menghampirkan dan menanya, apakah Si mulia dan nama besar dari Ce Chu ini? Han Tan menjawab cepat, aku si orang Si Hon cuma menjadi serdadu kecil yang tak ada namanya dari Kim Kisan. Sin Tian Hong pun berkata, Han To Ako ini menjadi tongki kedua di Kim Kisan, dia datang belum lama. Syukur, aku gerang sekali dengar pertemuan ini Cheng Cheng Jie berkata. La turut bicara. Ong To Ako, muka To Ako terang sekali hingga dapat mengundang Han To Ako datang kemari. Ia tertawa, terus ia menambahkan, aku merasa beruntung dapat satu sahabat baru. Ia lantas mengulur tangannya, untuk berjabatan. Ong Pek Tong heran hingga ia terperanjat. Aneh sikap Cheng Cheng Jie. Dia tidak menghormati Sin Tian Hong hanya seorang taubak. Maka ia mengawasi saja. Cheng Cheng Jie hendak menguji taubak tetamunya itu, maka di waktu mereka saling jabat, dia mengerahkan tenaga Siao Tian Che atau bintang kecil. Itulah semacam tenaga dalam yang mahir, mulanya lunak, lalu keras, dengan itu tubuh pihak sana dapat dibikin menjadi lemas tak berdaya hingga jatuh terkulai di lantai. Han Tem bersenyum. Terima kasih, maaf katanya, sabar. Cheng Cheng Jie telah mengerahkan tenaganya. Ia menjadi haran. Ia mendapatkan orang seperti tak bertenaga, toh orang tak roboh seperti apa yang ia kira. Ia melihat orang bersikap wajar saja. Dalam herannya ia kata dalam hati, tenaga dalam orang ini sukar ditaksir. Mungkin Su Heng Hong Kong Jie juga tak selihai dia. Pengah ia berpikir begitu, si kera besar ini, seperti katanya Nona Han Jie Hun, mendadak terkejut. Tiba-tiba ia merasai nadinya kaku atau lemas sendirinya. Han Tem jago totok, selagi berjabat tangan itu, dengan tenaga dalamnya ia menggempur tiga kali pada nadi orang. Lekas-lekas Cheng Cheng Jie menarik pulang tangannya. Han Tong Keli Yahai sekali katanya. Aku tak luk, aku tak luk. Han Tem pun tak mau memandang enteng, karena orang dapat bertahan dari serangannya itu. Ong Petong lantas mengerti bahwa orang diam-diam sudah mengadu kepandayan. Ia menjadi kaget dan heran, ia pun berkhawatir. Katanya di dalam hati, di antara taubak-taubak Kim Ki-san ada orang begini lihai, jangan-jangan sulit buat aku menjadi bengcu. Putrinya tuan rumah sebaliknya girang sekali, hingga dia berjingkrak berlompatan, tangannya ditepuk berulang-ulang, tanda girangnya. Dia tertawa dan kata nyaring, aku mendapat kawan. Kau ini namanya siapa? Dia tanya Chiehun. Ong Petong lantas berkata, inilah anak perempuanku, namanya Yan Ie. Dia paling suka bermain, lari sana dan lari sini, hingga orang panggil dia si Oyan, si Walet kecil. Dan ini puterinya Sin Cecu, ia teruskan pada gadisnya. Nah, pergilah kau menemaninya. Ong Yan Ie alias Si Oyan tertawa pula. Bagus dia berkata, ayah mengundang semua orang tua, bagus En Chieh ini menjadi tetamuku. En Chieh Sin, mari kita memain di sana. Keluarga Ong membuat pesta besar-besaran, untuk tetamunya yang berjumlah besar itu ia dapat menyediakan tempatnya. Lembah Neong Binkok, atau Naga Tidur, yang tadinya kosong belukar, telah disiapkan dari siang-siang. Pembangunan dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. Kecuali benteng dan rumah-rumah lainnya untuk semua orang, ialah sekalian liau lho, dibuat juga suatu taman yang besar dan luas. Beberapa bau berikut lauteng atau ranggon serta pelbagai paseban, semuanya lengkap, bahkan untuk tontonan, telah diberdirikan dua panggung wayang. Telah ditetapkan pesta akan dimulai tengah hari tepat, maka itu selagi masih ada tempo satu jam kira-kira, para tetamu. Pada menyenangi diri dengan pesiar di taman atau menonton wayang, atau duduk berkumpul berkelompok-kelompok untuk memasang ngomong. Semua tetamu memperoleh kemerdekaannya. Demikian Ong Yan Ie, ia menemani Han Chiehun. Usia mereka memang tak berjauhan. Ia berkesan baik terhadap tamunya yang cantik dan lincah itu. Mereka jalan-jalan sambil berpegang tangan, melihat-lihat taman yang indah. Dalam gembiranya, Yan Ie menutur hal diruntuhkannya benteng Hui Hong Che dari keluarga Tau. Chiehun sebaliknya tak puas, ia tak gembira seperti semula, maka ia melayani bicara sekedarnya saja. Kawanmu Yang Chiehun itu lihai hata Yan Ie, yang menukar haluan bicara. Tadi dia dan Cheng Cheng Jie mengadu kepandayan secara diam-diam. Kau melihat atau tidak, En Chieh? Benarkah begitu tanya Chiehun berlagak Pailon? Aku tidak tahu. Yan Ie tertawa. Kita bagaikan sahabat-sahabat kekal, mengapa kau begini merendahkan diri kata dia? Apakah En Chieh menganggap aku sebagai orang luar? Tadi mereka itu saling menguji kepandayan, turut pengelihatanku, Han Tong Kei, kamu itu rupanya menang unggul. Han Tong Kei demikian lihai, ayahmu mesti berada di sebelah atas dia. Bukankah Bapak Harimau tak mempunyai Yan Jing dan Panglima Gagah tak mempunyai serdadu lemah? En Chieh Sin, pasti ilmu silatmu pun mahir sekali. Aku dilahirkan bebal, kata Chiehun, maka itu meski aku pernah belajar silat beberapa hari, apa yang aku bisa tak dapat dinamakan kepandayan. En Chieh Ong, aku minta janganlah kau menempelkan emas di mukaku. Chiehun tak gembira, ia bicara tawar. Aku tidak percaya kata Yan Ie tertawa. Lantas dia menggenggam tangan tetamunya, sengaja dia mengerahkan tenaganya beberapa bagian. Dia membataskan diri karena dia khawatir Chiehun tak sanggup bertahan. Chiehun telah mendengar halnya Yan Ie selama menempur keluarga atau sudah berlaku telengas sekali, sekarang ia tak berkesan manis terhadap nona itu, ia panas hati, ia tak puas. Karena itu, ketika ia dipaksa diuji ini, diam-diam ia mengibasi tangan bajunya. Yan Ie tidak curiga apa-apa ketika tahu-tahu dia tertotok pada jalan darah Chiehun di pinggangnya dekat Iga, tanpa merasa dia merasa nyeri hingga dia berteriak, aduh. Berbareng dengan itu, Chiehun juga menjerit, aduh dan tubuhnya mundur kaget sampai enam atau tujuh tindak. Yan Ie mengutamakan pengerahan tenaga lunak menjadi keras, maka itu tangannya mencekal mulanya perlahan, lalu menjadi kuat. Ketika itu kebetulan sekaliong-liong kek lewat di dekat mereka, dia terkejut mendengar saudara dan tetamunya itu pada menjerit, segera dia menghampirkan adiknya dan menegur, adik, mengapa kau berlaku tak hormat pada tetamu kita? Yan Ie menahan sakit, ia kata sembari tertawa, kita cuma lagi main-main. Siapa sangka kau menganggapnya sungguh-sungguh, koko? Chiehun pun tertawa sambil menahan nyerinya. Ia kata, Chiehun lagi mengajari aku. Inilah atas permintaanku. Ong Leong Kek mengerutkan alis. Memang baik kamu saling berlatih, katanya, cuma tak baik sekarang ini, mestinya sebentar setelah pesta bubar. Kalau taman kosong, bukankah bagus? Ong Leong Kek teliti dan sabar. Ia dapat menduga kedua nona lagi menguji kepandayan. Sebab itu, timbulah kecurigaannya. Ong Yan Ie lebih gagah daripada Leong Kek, kakaknya itu, sekarang dia tak mendapat angin menguji Chiehun, tentu sekali seng kakak menjadi haran. Pikir Leong Kek, kawan dan anaknya Sintian Hiong begini lihai, kenapa dulu-dulu dia tak mau menjadi jago rimba persilatan? Kenapa dia justru menerima menjadi sebawahannya keluarga Tau? Dan sekarang, kenapa mereka sudi tunduk pada keluarga Ong Kami? Tidakkah dalam ini ada kepalsuannya? Karena kecurigaannya ini. Leong Kek lantas pergi mencari Cheng Cheng Jieh, untuk memberitahukan dan berdamai. Kedua nona berjalan-jalan terus di dalam taman, diam-diam mereka saling memuji kepandayan masing-masing. Karena itu juga, mereka atau lebih benar nona Ong tidak berani menguji terlebih jauh. En Chieh Sin, ilmu totokan mengebutmu ini sangat lihai, kata Yan Ie tertawa. Bagaimanakah hubungan En Chieh dengan Lo Sian Seng Hong Tam? Ditanya begitu, Chiehun terkejut di dalam hati. Pikirnya, sudah lama ayah menyembunyikan diri, kalau bukan orang rimba persilatan kelas 1, tak ada yang kenal ayah. Kenapa dia ini, yang masih begini muda, mendapat tahu nama ayah? Ia pun seorang cerdik, ia tidak mau mengentarakan kagetnya itu, maka ia sengaja berlagak pailon. Orang macam apa Han Tam itu? Ia tanya. Aku cuma kenal seorang Shihan, ialah paman Han yang hari ini datang bersama-sama aku. Siapa itu Lo Sian Seng Hong Tam? Maaf, aku tidak tahu. Han Tam itu, kata Yan Ie, menurut keterangan buruku, dialah ahli totok nomor 1 di kolong langit di jaman ini. Barusan aku melihat ilmu totok kau, En Chieh, aku jadi ingat Han Lo Sian Seng itu, aku mengira kaulah muridnya. Kepandaianku yang tak berarti adalah buah ajarannya ayahku sendiri, kata Chieh Hun bersandiwara terus, sekarang aku bertingkah mempertunjuki di sini, aku malu, aku mengundang buah tertawa saja En Chieh, aku justru mengagumi kau buat ilmu Bian Chieh yang serta menutup dirimu itu. En Chieh, siapakah guru En Chieh yang terhormat? Tabiat ke guruku sama dengan tabiat Han Lo Sian Seng itu, sahut Yan Ie, ialah mereka sama-sama tidak menyukai orang lain, orang ketahui nama mereka, maka itu aku tidak berani menyebutkan namanya. Mendengar itu, Chieh Hun tahu orang sudah mulai mencurigai pihaknya, akan tetapi ia tidak takut. Ia turut datang kemari justru karena niatnya untuk mengacau di lembah Liong Binkok ini, guna membanguni naga tidur. Mereka pesiar terus. Yan Ie mengajak tetamunya pergi ke tempat wayang. Di antara banyak orang, ia tiba-tiba melihat seorang pengemis, ia menjadi haran. Eh serunya, mengapa kamu membiarkan pengemis masuk kemari? Lekas usir dia pergi. Orang-orangnya keluarga Tau menjadi kaget. Sebenarnya juga, mereka tak memperhatikan pengemis di antara sekian banyak tetamunya itu. Mana dia? Mana dia begitu beberapa hamba menanya. Dalam tempo yang sangat pendek, pengemis itu sudah menghilang. Yang paling heran ialah Hong Yan Ie. Maka hendak ia pergi mencari sendiri. Tapi itu waktu pesuruh ayahnya sudah datang menyusul memanggil ia dan ia kembali guna menemani tetamu dalam medan pesta. Ketika itu tengah hari tepat. Di dalam kamar itu di mana-mana terdengar suara tambur dan gemereng, tanda mengundang para tetamu menghadiri perjamuan. Masing-masing mereka segera diundang berduduk. Ong Pek Tong bersama puterinya menemani Sintian Hiong dan rombongannya Han Ciehun. Ong Pek Tong diapit Cheng Cheng Jie di kiri dan seorang tua yang romannya aneh di sebelah kanan. Hang Tem hadir di meja tuan rumah ini. Lam Cien bersama Tau Pek Teng dan rombongan duduk di sebuah meja lain. Meja ini berdampingan dengan meja kepala. Diam-diam Cien memasang mata. Maka ia melihat dua orangnya An Lok San, yang mengenakan pakaian preman, duduk di meja lain berdekatan dengan meja mereka. Kawannya mereka itu berdua ia tak kenal siapa adanya. Setelah tiga idaran maka si orang tua di kanannya Ong Pek Tong menepuk tangan tiga kali. Ia berbangkit memandang semua tetamunya. Itulah tanda bahwa ia hendak bicara. Sebenarnya dialah Tsai Suie, seorang jago rimba hijau yang namanya cuma di bawahan Tau Leng Chok dan Ong Pek Tong, cuma dia menjadi sahabat karib dari Pek Tong. Begitu dia berdiri, banyak orang tahu apa yang dia bakal ucapkan. Demikianlah dia angkat bicara, orang-orang yang memangku pangkat ada kepalanya. Kepala itu ialah yang dipanggil Raja. Kita yang menjadi berandal, kita juga mempunyai pemimpin. Pemimpin kita ialah yang dipanggil Beng Cu. Selama beberapa puluh tahun, yang menjadi Beng Cu kita terus menerusi alah keluarga Tau. Keluarga itu cuma tahu mencelakai orang lain, untuk menguntung diri sendiri, mereka tak mengenal persaudaraan. Maka mereka mirip si Raja Tak Bijaksana yang tolol. Aku percaya tuon-tuon yang hadir di sini, semua pernah diganggu mereka itu. Tapi sekarang ini Tau Ako Ong Pek Tong telah menolongi kita menyingkirkan bencana rimba hijau itu, Hui Hou Che telah dilambrak musnah, maka juga dunia rimba hijau gembira sekali. Sekarang selesai sudah urusan keluarga Tau. Sekarang muncul soal si pemimpin. Pemimpin itu perlu. Tanpa pemimpin ada, seumpama kawanan naga tanpa kepala, dapat terjadi orang main berebutan, hingga bencana kecelakaannya bertambah besar. Maka juga kita, kita mirip negara, yang tak boleh ada satu hari tanpa rajanya. Ya, kita tak boleh ada satu hari tak ada pemimpin kita. Menurut aku, karena Ong Tau Ako sudah menolongi kita menyingkirkan si pemimpin yang tak bijaksana itu, baiklah kita minta saja ia yang menggantikan kedudukan keluarga Tau, ialah kita angkat ia menjadi bengcu kita yang baru. Bagaimana pendapat Tuan Tuan? Tuan Tuan, keluarga Ong sudah berkomplotan, segala apa sudah diatur, maka lantas ada banyak suara yang menyambut anjuran Tai Sui Yee, yang menyatakan setuju, sedang mereka yang juri terhadap Pek Tong, menurut memberikan suaranya, untuk mengekor. Kelihatannya sudah pasti Ong Pek Tong bakal diangkat menjadi bengcu ketika Sin Tian Hiong berbangkit. Aku ingin bicara berkata tetamu ini. Dalam sekejap saja, suara berisik menjadi sirap. Tai Sui Yee heran hingga dia melengat. Sin Cechu, apakah Cechu mempunyai pendapat lain? Ia tanya. Aku bukannya tak setuju Ong Tau Ako menjadi bengcu, sahut Tian Hiong. Cuma ada satu hal yang aku masih kurang mengerti. Untuk itu aku mohon keterangan dari Ong Cechu dan Tai Cechu. Keterangan apa itu yang Sin Cechu minta Tai Sui Yee tanya? Barusan Tai Cechu bilang, orang berpangkat ada Raja Yang. Menjadi kepala ya, kata Tian Hiong. Maka itu, kita pun perlu menunjang seorang pemimpin, untuk dia mempersatukan perintah, untuk kita menentang pemerintah. Bukankah begitu maksud ringkas dari Tai Cechu? Ya, begitulah maksudnya Tai Sui Yee memberi kepastian. Bagus kata Sin Tian Hiong. Sekarang ingin aku menanya, kalau begitu maksud kita, kenapa di dalam pertemuan rimba hijau hari ini ada diundang juga sebawahannya An Lok San? Apakah maksud yang sebenarnya? Ong Cechu, dapatkah kau memberi penjelasan kepada semua saudara di sini? Ong Platong terkejut, air mukanya berubah. Tapi dia mesti menebali kulit. Di mana ada orangnya An Lok San di sini tanya dia sambil berbangkit berdiri. Siapakah yang sudah menyiarkan berita burung? Sin Cechu, aku lihat kau keliru mempercayai obrolan cerita burung itu. Tak menanti suara orang berhenti, Lan Ceng sudah berbangkit buat terus menunjuk ke meja di sampingnya, kepada Tio Tiong Cie. Inilah orangnya An Lok San, pangkatnya Tauhut bagian penyerbu. Dan orang di sisinya itu ialah busu dari An Lok San. Mendengar itu, hadirin menjadi ramai. Justeru itu mendadak muncul seorang pengemis, yang berlari-lari mendatangi sambil tertawa gelihahihi. Sangat cepat larinya dia, sebentar saja dia sudah sampai di mejanya Tio Tiong Cie. Ong Yan Ie terkejut. Ia mengenali pengemis yang tadi ia pergoki itu, yang hilang pula dengan cepat. Pengemis itu menjura kepada Tio Tiong Cie, sembari tertawa, dia kata, pesta ini pesta besar yang sukar diketemukan pula, maka itu aku si pengemis hendak memohon persen. Lebih dulu aku minta persen dari tuan pembesar negeri, habis itu baru dari tuan rumah. Salah seorang hadirin, yang bertubuh besar dan gemuk, sudah lantas membentak, pengemis bau, tempat ini tempat apa? Mana dapat dibiarkan kau mengacau di sini? Terus dia mengangkat satu poci arak, untuk dipakai menimpuk kepala orang. Hebat serangan itu ke batok kepala. Di dalam pesta rimba hijau semacam ini orang biasa menggunakan cangkir besar dengan potongan-potongan daging besar juga, maka itu, tempat araknya pun mesti terbuat dari tembaga atau besi, yang muat kira lima kati arak. Demikian poci arak yang dipakai si gemuk, beratnya seperti gembolan. Akan tetapi si pengemis tertawa berkaka. Belum lagi dipersen uang hendak dihadiahkan arak katanya. Baiklah. Terima kasih. Dia mementang mulutnya, untuk menyambuti. Karena dia donak, tepat dia kena gigit mulut poci. Si gemuk kaget, hingga dia menarik pulang poci itu. Apa celaka, poci itu tak bergeming, tak peduli dia bertubuh besar dan gemuk dan mestinya besar juga tenaganya. Justeru itu dua orang yang berduduk bersama Tio Tiong Chie sudah lantas bangun untuk menyerang si pengemis, atas mana pengemis itu menggeraki kedua tangannya untuk menyampok. Maka beradulah tangan mereka dengan keras. Kesudahannya itu kedua penyerang itu terpelanting mundur, terhuyung-huyung beberapa tindak, hampir mereka terguling. Kie Lojie Tai Suye berseru. Kalau kau tidak melihat muka pendeta, aku minta kau pandanglah wajah Seng Buddha. Hari ini hari baik dari Ong To Ako, jikalau kau mempunyai suatu urusan, mari kau bicara dengan tuan rumah, harap jangan kau mendahului turun tangan. Mendengar suaranya Tai Chie Chu, para hadirin lantas menjadi heran dan girang, mereka itu gempar. Di dalam dunia pengemis itu waktu ada tiga pengemis yang luar biasa, yang namanya sangat tersohor. Yang satu yaitu Si Gak Sin Leong Hang Ho Siong, yang satu lagi ialah Chiu Kie Kie Chai si pengemis pengarakan. Dan pengemis yang ketiga yakni Hang Kie Wi Wat si pengemis edan. Mereka bertiga dimalui karena kegagahan mereka. Sekarang Tai Wiyai menyebut Kie Lo Chie, maka pengemis ini ialah Chiu Kie si pengemis pengarakan, tukang menenggak air kata-kata. Maka itu kagetlah orang-orang pihak Ong, sedang yang kegirangan adalah mereka dari rombongannya Tau Pek Eng. Dalam keadaan kacau itu, rombongan Tiong Chie berbangkit melupakan satu kurungan. Tau Pek Eng serta Set Sia Siang Eng pun maju, guna mendekati si pengemis jago arak. Ketika itu Kietai sudah menyedot habis isinya poci arak, kemudian ia membuka mulutnya untuk memuntahkan itu seperti semprotan atau semburan terhadap mereka yang mengurungnya. Hebat arak itu, yang turun bagai hujan, siapa terkena itu, dia merasakan mukanya sakit seperti terhajar peluru kecil halus. Kietai tertawa, dia mengangkat pundaknya, dia kata nyaring, Ong Chie Chu. Ai Chie Chu, lihat oleh kamu. Bukankah itu mereka yang mulai menyerang lebih dulu? Bagaimana kamu hendak mempersalahkan aku? Lam Chie In lantas maju menerjang Tio Tiong Chie. Orangnya An Lok San itu terserang matanya oleh arak, itulah rintangan untuknya. Dalam keadaan biasa, dapat dia melayani Tiong sampai 30 jurus, sekarang baru satu jurus, dia sudah kena dicekuk. Juga orang Sabtunya lagi dari An Lok San sudah lantas terbekuk. Bekeng. Beberapa orang semeja, yang menjadi kawan-kawannya Tiong Chie berdua, mau maju, akan tetapi mereka dihadang Kietai dan Set Sia Sieng Eng. Kietai tertawa nyaring dan kata, segera bakal ada pertunjukan ramai, maka buat apa kamu membuat ribut? Kenapa kamu tidak mau diam saja menonton pertunjukan yang menarik hati itu? Beberapa orang itu melengap. Lam Chie In bersama Tau Pek Eng, dengan masing-masing membawa orang-orang tangkapannya masing-masing, pergi naik ke panggung wayang. Itu waktu, pertunjukan wayang berhenti sendirinya sebab ada keributan tak disangka-sangka itu. Melihat datangnya dua orang ini, anak-anak wayang, berikut tukang tetap buahnya, pada lari menyingkir ke panggung belakang. Wajah Ong Pek Tong menjadi merah padam dan pias. Dia menyambar poci arak dan membantingnya ke tanah keras-keras. Tahan dia berseru, nyaring. Justeru itu Hontem telah menggunai sumpitnya menyambar poci arak, yang kena terjepit. Ong Cechu, sabar dia berkata. Kalau ada bicara, marilah kita bicara baik-baik, tak usah Cechu bergusar. Arak ini arak yang harum dan sedap sekali, sayang kalau sampai terbuang-buang. Ong Pek Tong menggunai tenaga beberapa ratus kati, maka heran ya Hontem dapat menjepit poci araknya itu yang besar dan berat. Melihat itu ia menjadi kaget berbareng gusar sekali. Ia pun menjadi malu dan jengah, hingga untuk sejenak ia jadi membungkam. Baru kemudian ia berkata dengan suara dalam, semua orang yang hari ini datang ke Liong Binko ini menjadi sahabat-sahabat baikku, maka itu aku hendak memohon sahabat-sahabat suka memberi muka padaku. Aku minta, ada urusan apa juga, baiklah kita bicarakan lain hari mendengar itu, Hontem tertawa. Ong Cechu, kata-katamu ini dikeluarkan karena kau kurang pikir sedikit kata dia. Inilah justru urusan besar. Justru sekarang hadir semua saudara dari pelbagai penjuru, justru perlu sekarang kita bicarakan urusan ini. Kita perlu bicara jelas sekarang supaya Ong Cechu tidak sampai kehilangan muka. Sin Tianhiong pun turut bicara. Kata dia nyaring, Benar. Justru sekarang orang banyak hendak mengangkatkah sebagai Beng Cu, sebagai pemimpin kita, justru ada orangnya pembesar negeri yang nelusup masuk di antara kita. Jikalau perkara ini tidak diperiksa terang sekarang juga, bukankah akan terjadi ada saudara-saudara yang nanti menyangka kau berkongkol dengan pembesar negeri. Itulah sangkaan keliru yang berbahaya sekali. Kalau dua orang itu benar busu dari Ang Lok San, mereka pasti bukan sahabat Cechu. Kita mau menjelaskan ini justru untuk kebaikan Cechu sendiri. Ong Pek Tong Bung Kam, mukanya merah padam. Hebat kata karanya Hontem dan Tianhiong itu. Ketika itu Lam Cien dan Tau Pek Eng sudah membawa kedua orang tawanannya ke muka panggung. Di bawah itu sebaliknya telah berkumpul banyak orang, ialah para hadirin atau tetamu. Di antara orang banyak itu lantas ada yang menanya, kamu bilang dua orang ini menjadi orang atau busunya Ang Lok San. Untuk itu kamu mempunyai bukti apa? Benar lantas ada suara yang menimbrung. Siapa tahu kalau mereka ini berdua orang-orang dari Kim Ki San, yang hendak memfitnah Hong To'aku. Maka perlulah ada bukti atau saksi. Siapa dapat membuktikan mereka benar orang-orangnya Ang Lok San? Pasti sekali mereka itu ialah orang-orangnya Ang Lok Sah. Dan mereka dapat sambutan lagi dari kawan-kawan mereka. Tentu, di antara Mei Eka itu, walaupun ada yang ketahui siapa Tiong Chie dan kawannya itu, Mei Eka berlagak pailon. Aku dapat memberi bukti berseru Kie Tsai, yang berada di antara banyak orang. Dia bersuara dingin, suaranya tak keras, tetapi tajamnya menusuk telinga. Maka suaranya itu membungkam suara berisik orang-orangnya Ang Pek Tong itu. Ada bukti apa ada juga orang yang bertanya. Buktinya ada di tubuh mereka Kie Tsai menjawab, tertawa. Lam Che In disadarkan Kie Tsai, ia lantas menggeledah tubuhnya Tio Tiong Chie. Maka ia dapat menarik keluar Hou Tau Kim Pei, yaitu lencana emas berkepala harimau, benda pertanda kalau Wan Lok San menitahkan orang atau orang-orang kepercayaannya pergi bertugas. Bahkan dengan itu, pesuruh ini dapat memberi perintah pada tentara atau pembesar militer setempat. Di antara orang-orang rimba hijau ada yang mengenali Kim Pei itu. Karena itu orang-orangnya Ong Pek Tong lantas pada menutup mulut. Buat apa kamu datang kemari lem Che In tanya dua orang tangkapannya. Lekas kamu mengasih keterangan. Tio Tiong Chie bangsa keras kepala, dia berdiam. Che In memencek lengannya, hampir tangannya itu remuk, akan tetapi dia terus bungkam. Sebaliknya kawannya tak dapat bertahan, sebab dia disiksa Tio Pek Eng yang menggunai tipu silat Hun Kink Cho Kut Siu, hingga tangannya bisa salah urat atau salah laku, yang mendatangkan jasa nyeri bukan buatan. Dia tak tahan maka dia menjerit keras, aduh, bicaralah bentak Pek Eng. Kalau tidak, kau bakal merasa yang terlebih hebat lagi. Baik, Ho Han, aku bicara kata orang itu. Akan aku bicara tepat di itu waktu, Ceng Ceng Je mengayun tangannya. Maka dua potong pisau belati melesat melayang. Han Tem telah memasang meta, ia melihat gerakan orang itu, ia pun segera menggeraki pula sumpitnya, melesat sebagai senjata rahasia. Pisau belati Ceng Ceng Je itu aneh. Di tengah jalan, kedua pisau memutar haluan, hingga keduanya tak dapat disusul kedua batang sumpit. Terus pisau belati itu balik menyambar ke arah panggung. Tau Pek Eng melihat datangnya senjata, ia menangkis dengan pedannya, maka sebilah pisau jatuh ke panggung. Akan tetapi yang kedua lolos, tepat kerongkongnya si busu disambar nancap, hingga suara orang lantas saja berhenti. Han Tem kusar. Ceng Ceng Je, mengapa kau membunuh orang untuk membungkam mulutnya? Ia menegur. Justeru itu di bawah panggung terdengar suara berisik, lalu terdengar tegurannya Ong Leong Kek yang tertawa dingin, Sin Cecu, bagus benar sepak terjangmu. Tak kusangka, Siaw Cecu dari Huihou C justeru menjadi pengiringmu. Ong Leong Kek berkata benar. Dia telah membongkar rahasianya Tiat Molek. Karena kecurigaannya, dia lantas bekerja. Dia menyuruh beberapa orangnya mengatur perangkap. Tiat Molek tidak menyangka apa-apa, tadi dia pergi ke bawah panggung menonton wayang. Di sana dia melihat Cio It Leong dan Cio It Hou kedua saudara. Sebagai seorang cerdik, dia lantas menyingkir. Dia berjalan dengan cepat sambil tunduk. Tapi dia memangnya diarah, dia disusul. Cio It Leong pun menegur, Tiat Siaw Cecu, kau hendak pergi kemana? Justeru itu beberapa taubak muncul. Mereka itu sudah siap sedia. Mereka membanjur Molek dengan air di dalam tahang. Itulah hebat. Kalau mereka bertempur, tak mudah dua saudara Cio memperoleh kemenangan. Sekarang Molek dibanjur, selagi dia gugup, dia diserang. Maka belum sampai puluhan jurus, dia sudah kena ditangkap. Selakanya, karena tersiram air, penyamarannya locot. Dia lantas dikenali. Bukan main girangnya Ong Pek Tong ketika dia menerima laporan dari anaknya yang telah lantas datang ke situ itu, guna menegur Sintian Hiong. Ong Pek Tong pun berseru, kamu lihat. Lihat bocah ini. Dialah anak angkat dari Tau Lotoa. Dialah Tiat Molek. Sintian Hiong membawa dia kemari, apakah maksudnya? Tak usah aku terangkan lagi, Cuan Tuan pastilah sudah mengerti. Baiklah. Mereka datang untuk membalaskan sakit hatinya keluarga Tau. Sekarang mereka mau menunjang ini bocah bau. Cuan Tuan, sekarang bilanglah terus terang, kamu masih hendak menunjang bocah ini atau kamu suka turut padaku? Sintian Hiong tidak takut meski rahasia sudah pecah. Dia berseru, Cuan Tuan jangan kasih diri Cuan Tuan terjebak oleh Ong Pek Tong. Baiklah Cuan Tuan jangan dibikin terlibat urusan permusuhan dua keluarga Ong dan Tau. Urusan permusuhan dua keluarga itu boleh ditunda sampai lain hari. Sekarang yang mesti dibikin jelas ialah, Ong Pek Tong sekongkol dengan An Lok San, dia seperti mau membantu harimau mengganas, sebab dia hendak membantu bangsa Ong merampas Tionggoan, negara kita. Cuan Tuan, apakah Cuan Tuan masih hendak mengekor padanya? Mendengar keterangan itu, yang mereka percaya, sebagian dari para hadirin itu sudah lantas membubarkan diri. Konco-konco-nya Ong Pek Tong berjumlah besar, tidak menanti Sintian Hiong bicara habis, ada beberapa di antaranya yang sudah lompat naik ke atas panggung untuk menyerang Lam Chen. Maka itu kacau lah keadaan, hingga Sintian Hiong tak dapat ketika bicara lebih jauh. Lam Chen menghunus golok mustikanya. Ia berdiri belakang-membelakangi dengan Tau Pek Eng. Dengan siasat ini ia menangkis musuh. Dengan lekas panggung telah terkurung tiga lapis orangnya Ong Pek Tong. Mereka itu terdiri kebanyakan dari penjahat-penjahat besar rimbah hijau, umumnya mereka koson, maka di dalam tempo yang pendek, tak dapat Chen berdua memukul mundur pada mereka. Tio Tiong Chie dapat kesempatan membebaskan diri, bukannya dia kabur, dia justru menerjang. Di antara banyak kawan, dia menjadi tidak takut. Di atas panggung orang bertarung, di tanah pun terjadi pertempuran tak kalah serunya. Ong Pek Tong hendak berlalu dari Medan Pes tetapi Hontem kata padanya, Ong Cecu, kejadian ini harus diselesaikan. Tak dapat kau berlalu dengan begini saja. Sembari berkata begitu, orang Sihon ini mengulur tangannya ke pundak orang. Hanya belum lagi ia mencekal, lantas ia merasakan sambaran angin dingin ke arahnya. Di luar dugaan, Cheng Cheng Jie telah mengangkat meja, yang dia pakai merintangi Sintian. Yang mau maju. Selagi berbuat begitu, dia melihat Pek Tong terancam, tidak ayah lagi, dia lompat menyerang Hontem. Tak peduli dia bahwa dengan care begitu dia main membokong. Hontem melihat datangnya bahaya. Ia batal menyerang terus pada Pek Tong. Ia membalik tubuh buat menangkis serangan curang itu. Cheng Cheng Jie membuka kepalanya, atas itu dari tangannya melesat sesuatu yang berkilau seperti halilintar, menyambar pada musuh. Itulah pisau belati, bekalnya. Hontem berniat menotok lawan itu, tetapi diserang dengan pisau belati itu, ia mesti membela diri. Ia mengelit tangannya. Ia sebat sekali, sambil berkelit, seraya mendak, ia meneruskan menyabet ke bawah, ke arah dengkul penyerangnya itu. Cheng Cheng Jie awas dan gesit. Dia menolong diri dengan menggeser kakinya. Dia tak berhenti sampai di situ. Dari samping dia meluncurkan tangannya yang memegang pisau belagi, guna menikam dada musuh. Hantan mendak untuk terus menjejak tanah, hingga tubuhnya mencelat naik. Sambil mencelat itu, sebelah kaki digunakan, diteruskan mendupak lengannya Cheng Cheng Jie, niatnya buat membuat terlepas pisau belati lawan itu. Cheng Cheng Jie lihai, ia menyingkirkan tangannya, ia terus menyerang lagi. Dengan berada di samping, dapat ia mengarah iga lawannya di mana ada jalan darah Jie Hie. Bagus seru Hantan. Dari samping, ia menyempok ke arah pergelangan tangan lawannya itu. Cheng Cheng Jie lompat berkelit lincah, tetapi ia mengasih dengar suaranya ring, berarti ia bebas dari serangan itu. Sebagai ganti pergelangannya, tangan bajunya yang robek. Maka batlah pertempuran diri antara dua jago ini. Cheng Cheng Jie tak kalah, tapi pun Hantan tak berhasil memperoleh kemenangan cepat. Sementara itu Ong Pek Tong telah dapat ketika buat menjauhkan diri. Tiat molek panas sekali, dia menghunus goloknya guna menyerang saudara-saudara Chiu. Ia basah kuyup seperti ayam tercebur, dia hendak menuntut balas. Belum ga menyerang, tiba-tiba dia mendengar satu suara nyaring. Tiat Siao Chiu, dengar. Sebenarnya aku memandang kepada kau. Bukankah kemarin ini Paman Hong Kong Jie telah membiarkan kau hidup terus? Kenapa sekarang kau datang pula kemari? Bukankah itu berarti, sorga ada jalannya kau tak pergikan, kau justeru masuk ke neraka yang tak ada pintunya. Itulah suaranya seorang nona. Lalu terdengar suaranya Ong Pek Tong, anak yan, buat apa kau bicara saja dengannya? Ingatlah, membabat rumput mesti berikut akarnya. Lekas kau bunuh dia. Tiat molek tak menghiraukan bahaya. Ia tahu ia bukan lawan si nona tetapi dalam murkanya ia menyerang nona itu. Ong yan ia mengerutkan alis. Apakah benar-benar kau kesusu mau menghadap Raja Akhirat tanya dia? Lantas dah menyerang ke dada si anak muda. Molek menangkis dengan goloknya. Ia nekat, ia bersedia mengadu jiwa. Ingin ia mati bersama. Maka ia menggunai ilmu pedang yang ia baru dapatkan dari Kui Chiang. Ia merangsak. Tanpa menghiarukan bencana. Sayang ia belum sempat melatih mahir ilmu pedangnya itu. Ilmu pedang mengutamakan kelunakan, ilmu golok kekerasan. Sekarang molek memindahkan ilmu pedang kepada goloknya, biar ia bisa menyerang hebat tetapi tetap ia meninggalkan lowongan atau kekosongan. Yan ia lebih lihai, si nona lantas dapat melihat cacat orang itu. Dengan memutar tubuh, dia berkelit, terus dia maju. Awas seru putri gagah dari Ong Pek Tong, yang pedangnya meluncur cepat. Molek terkejut, ia berkelit dengan gugup, meski begitu ia tidak dapat membebaskan diri seluruhnya, bajunya kena trobek dan ujung pedang menowel kulit dagingnya. Selaka aku ia berseru dalam hati ketika ia merasai hawa dingin di iganya. Ia percaya jiwanya bakal melayang, tapi lantas ia menjadi haran. Yan ia tidak menikam terus, pedangnya ditarik pulang. Kata si nona perlahan, Nyalimu benar besar. Lekas kau pergi. Aku beri ampun pada jiwamu. Hanya sekejap molek melengak. Siapa kesudian diberi ampun serunya. Mendadak ia membacok. Ah seru si nona, tetap perlahan. Tak dapatkah kau tak omong keras-keras? Hati-hati nanti ayahku mendapat dengar. Melihat si anak muda demikian berani, nona ong menjadi menyukainya. Syukur itu waktu pertempuran di panggung berisik sekali dan ong pek tong lagi repot memimpin orang-orangnya menyerang sin tian hiong semua, maka itu selain tidak ada yang mendengar juga tak ada yang memperhatikan dua anak muda ini. Molek telah menjadi seperti kalap. Ia tidak memperdulikan si nona, ia menyerang pula, beruntung sampai tiga kali. Benar-benar ia mau mengadu jiwa. Yan ia menjadi gusar. Bocah bau, kau tidak dapat melihat salatan bentaknya. Terpaksa ia melayani sekalian membela dirinya. Ia terus merangsak. Dengan tipu silat gidadari melemparkan torak, ia merapatkan diri untuk menikam nadi si anak muda, guna memaksa orang melepaskan goloknya. Pengah nona ong menyerang itu, mendadak ia merasa angin menyambar di belakangnya. Ia masih muda tetapi pengalamannya sudah banyak, sedang ia pun muridnya guru yang pandai. Ia tahu artinya angin itu, ialah anginnya satu serangan. Dengan sebat ia gunai jeriji kirinya menolak goloknya molek, sama sebarnya ia menangkis ke belakang, menghalau serangan. Tatkala ia menoleh, ia melihat penyerangnya itu hon cie hon. Oh, kiranya encie sinona ong kata tertawa. Bagus. Bagus. Memang aku ingin mencoba kepandayan encie. Tadi encie menyimpannya, sekarang mesti dikeluarkan. Supaya aku dapat membuka mataku. Ah, hantu wanita cilik yang telengas cie hon mendamprat. Hari ini kau tak akan lolos dari keadilan. Benar tanya yan iye tertawa. Dia jenaka dan riang gembira, tak mudah diterka. Jikalau aku telengas maka ini sahabat baik siang-siang pasti sudah lenyap jiwanya. Jikalau kau tidak percaya, kau tanyakanlah dia. Molek sangat menjengkol. Tak sudi ia bicara. Ia maju pula dan menyerang dengan hebat. Cie hon pun maju. Dari itu, yan iye kena dikepung berdua. Nonahan menggunai sepasang poan kean pit, senjata yang mirip pala tulis, pit, peranti menotok jalan darah, dengan begitu ia menggunai kepandayannya yang menjadi ajaran aliahnya. Tapi yan iye gagah, tak gampang dia dikalahkan. Karena adanya molek, putrinya Ongpek tong kalah angin juga. Di bawah panggung orang bertempur secara kacau itu, di atas panggung pertempuran tak kalah hebatnya. Dengan belakang-membelakangi, Lam Cien dan Taupek eng menyambut pelbagai penyerangan. Jumlah musuh besar sekali, walaupun Cien gagah dan ia telah berhasil merobohkan beberapa orang, ia dan kawannya masih tak dapat mengundurkan penyerang-penyerangnya itu. Kietai mencegeluk isi buli-buli yang besar, umpama kata perutnya menjadi gendut. Setelah itu dia tertawa terbahak-bahak, dia kata dengan gembira, pertempuran ini sangat menarik hati untuk ditonton. Tak dapat tidak, aku si pengemis tua mesti membantu meramaikannya. Ha, ha. Dia lantas menghampirkan panggung, terus dia mementang mulutnya, untuk menyemburkan araknya. Bagaikan diserang hujan deras, beberapa musuh yang berada paling dekat sudah lantas roboh atau terpelanting. Hebat serangan arak itu, yang membuat mata perih dan nyeri serta tubuh nyeri juga. Setiap tetes arak merupakan seperti peluru. Benar serangan itu tidak segera meminta jiwa, tetapi orang kebuahkan dan kesakitan tak terhingga. Di antara kawanan penjahat ada seorang si ciok nama Sam Seng, dia terkenal koson, senjatanya ialah cambuk Hang Leong Pian yang berbuku tujuh, ketika itu ia justru merabuh kakinya Chen. Dia menggunai silatangin puyuh menyapu pohon yang liu. Karena dia maju ke muka, dia kena tersembur arak, lantas matanya tak dapat melihat. Menampak demikian, Chen berseru, goloknya berkelebat. Tidak ampun lagi, jago itu roboh. Karena itu, terbukalah satu lowongan. Tanpa ayal pula, Lampet mengajak rawannya lompat turun dari panggung. Pembantunya Ong Pek Tong yaitu Tai Suye menyaksikan perbuatannya Kietai itu, ia lantas menegur, Kietai, kitalah air sumur yang tidak saling mengganggu dengan air kali, mengapa sekarang kau mengacau begini rupa? Bukankah perbuatanmu ini berarti kau sangat tidak memandang matu kepada tuan rumah? Kietai tertawa. Kamu toh tidak mengundang aku dia membaliki. Karena kamu tidak mengundang aku, buat apa aku menjual muka kamu. Lain dari itu, kau tahu sendiri tabiatku si pengemis tua, satu kali aku ketagihan arak lantas aku tidak memperdulikan lagi muka atau bukan muka. Maka mari, mari, mari. Kau tidak mengundang aku minum arak, aku sendiri suka mengundangmu minum barang sedikit. Dengan lantas Chiu Kei mementang pula mulutnya, menyembur ke arah Tai Suye. Bukan main gusarnya si orang Chitai. Dengan lantas ia melakukan satu serangan udara kosong, guna menyembok balik hujan arak itu, habis mana ia maju, untuk menyerang, bahkan dengan hebat. Kietai menganggap orang sebagai kenalan lama, ia menyembur tanpa mengerahkan tenaga dalam, ia cuma mau main-main, maka itu di luar dugaannya, ia lantas diserang hebat. Tai Suye itu memang pandai kimna hoat, ilmu menangkap, untuk mana dia bisa berkelahi rapat. Sudah begitu, dia pun lantas dibantui beberapa kawannya yang termasuk orang-orang kosan undangannya Ong Pek Atong. Maka itu, ia terpaksa mesti bertempur secara sungguh-sungguh. Lam Che In membuka jalan untuk dapat mempersatukan diri dengan Sin Tian Hiong, tengah ia maju itu, tiba-tiba ia merasakan sambaran angin kepada punggungnya. Di luar sangkaan, ia telah diserang Ong Leong Kek, puteranya Ong Pek Atong, yang sekarang mengenalinya, hingga ia mesti memutar tubuhnya menghalau serangan itu. Ong Leong Kek tertawa dan kata, Orang Silem, kau terlalu. Bukankah kemarin ayahku berlaku murah hati membiarkan kau kabur turun gunung, kenapa sekarang kau datang pula bahkan satu dengan menyamarkan diri? Kau mengacau, apakah ini perbuatannya seorang Eng Hiong atau Ho'ohan? Tutup mulut Che In membentak. Beranikah kau masih bicara tentang seorang Eng Hiong atau Ho'ohan denganku? Kamu ayah dan anak, kamu sudah kesudian menjadi anjing-anjingnya An Loxan. Sembari menegur itu, Che In menyerang. Ong Leong Kek tidak berani banyak omong lagi, ia melakukan perlawanan, maka bertarunglah mereka dengan hebat. Di dalam pertarungan kacau itu, yang paling seru ialah pasangan di antara Cheng Cheng Jie dengan Hong Tam. Cheng Cheng Jie telah mengeluarkan Kim Cheng Tiat Kiam, yaitu pedang besinya yang istimewa tetapi Hong Tam tetap melawan dia dengan sepasang tangan kosong. Tangannya itu, baik telapakan maupun jerijinya, merupakan seperti dua macam alat senjata, bahkan jari tangannya mirip dengan Puan Koan Pit, gegaman beroman seperti alat tulis peranti menotok jalan darah. Cheng Cheng Jie lihai, dia pun gesit sekali, tetapi sudah bertempur sekian lama, dia tak dapat berbuat banyak, pedangnya seperti tak mempan terhadap tangan dari darah dan daging. Cheng Cheng Jie muncul baru beberapa tahun, Hong Tam sebaliknya mengundurkan diri sudah lama, maka itu ia tidak tahu bahwa orang yang mengaku sebagai taubak dari gunung Kim Ki San itu seorang jago tua bahkan ahli totok yang kenamaan, ia menjadi haran. Setelah bertempur sekian lama, Hong Tam lantas mulai dengan penyerangannya dengan ilmu silat hut in chiu, atau tangan mengebut mega. Serangannya ini merupakan campuran dari tabasan, tekanan, totokan dan tusukan. Cheng Cheng Jie repot menangkis atau berkelit, jarang ketikanya untuk membalas menyerang. Ia gesit dan waspada, sebat kelitnya, tetapi satu kali dia kena juga ditowal lengannya, hingga kontan ia merasa kesemutan pada tiga jalan darahnya, Giok Heng, Yao Kong dan Kiok Tai. Syukur untuknya, ia telah menutup jalan darahnya dan totokan tidak keras, ia menjadi tak usah sampai roboh terguling. Ketika itu Ong Pek Tong telah memimpin orang-orangnya mengurung Sin Tian Hiong. Ia menduga orang Shishin itulah pemimpinnya pihak pengacau pestanya itu, maka ia pun maju sendiri. Ingin ia dapat menawan hidup-hidup pada Tian Hiong. Dua saudara Shet, yaitu Shet Sia Xiangeng, bertempur rapat bersama-sama Tian Hiong, mereka gagah, tetapi dikurung banyak orang, mereka repot juga, tak dapat mereka memecahkan kurungan. Han Tem berkelahi sambil memasang metu keempat penjuru, dengan lantas ia dapat melihat Tian Hiong terkepung itu, lantas dengan satu serangan ia paksa Cheng Cheng Jie mundur, sembari mendesak itu, ia kata, dengan memandang muka Su Hiongmu, aku tidak mau melukai kau, maka mundurlah kau. Cheng Cheng Jie terkejut. Kau siapa? Chuan Yat tanya. Kau pulang, untuk tanyakan keterangan Su Hiongmu, nanti kau ketahui sendiri, sahut Han Tem. Sekarang aku tak mempunyai tempo untuk bicara banyak. Lalu sambil bersiul nyaring, jago tua ini lompat untuk lari ke arah Sin Tian Hiong. Cheng Cheng Jie bingung, ia kata di dalam hati kecilnya, tak peduli apa yang dia bilang benar atau salah, dia katanya kenal kakak seperguruanku, baik sekarang aku jangan melayani dia lebih lama pula. Tepat itu waktu dua-dua Ong Pek Tong dan Ong Leong Kek, ayah dan anak, mengasih dengar seruan mereka meminta bantuan. Cheng Cheng Jie dengar suara orang, seharusnya dia pergi pada Pek Tong, akan tetapi suaranya Han Tem membuatnya dijeri, ia pergi pada Leong Kek. Lam Cien benci sangat pada Leong Kek, ia menyerang dengan hebat, goloknya dipakai menyerang secara beruntun, setiap kalinya bertambah hebat. Di samping ia, Tau Ong dengan pedangnya menangkis lain-lain musuh. Selang 30 jurus. Leong Kek lantas terdesak hebat, dengan terpaksa ia membuka jalan, habis menangkis, ia lompat mundur untuk lari menyingkir. Akan tetapi Lam Cien tidak mau mengerti. Kau rasai bentaknya, sambil goloknya menyerang dari atas ke bawah. Jangan bunuh dia teriak Pek Eng, menjegah. Bekuk bocah itu hidup-hidup. Lam Cien lantas saja mengerti maksudnya Tau Pek Eng. Itulah untuk membekuk putranya Ong Pek Tong, guna dijadikan orang jaminan. Ia pikir, kelihatannya cuma ada ini satu jalan untuk membuat Ong Pek Tong membubarkan kurungannya ini. Hebat orang si Lam ini, begitu ia berpikir dan setuju, ia lantas bekerja. Goloknya sudah lantas dikasih bekerja. Hanya dalam beberapa jurus, kipas besi Ong Leong Kek sudah kena dikekang. Berbareng dengan itu laur, an kirinya meluncur dalam tipu silat Yeu Leong Tem Jiao, atau Nai, mengulur kuku, menyambar ke arah tulang pipa atau tulang selangka lawannya itu. Ong Leong Kek juga liahai. Dia terdesak, dia melihat ancaman bahaya. Maka dia berlaku waspada. Ketika disambar itu, di saat tangan orang hampir tiba pada bajunya, mendadak dia menjejak tanah untuk lompat berjumpalitan dengan jurus Kim Li Cho An Po, atau Tambra Emas meletik menembusi ombak. Maka bebaslah dia. Che In menjadi mendongkol. Dia lompat menyusul dengan lompatan Teng In Ciong, atau naik di atas Mega. Begitu datang dekat, dia terus membacok. Sekonyong-konyong ada seorang yang berlompat maju untuk menghadang. Orang itu gesit sekali. Dia pun sudah lantas menggunai pedangnya. Maka golok dan pedang beradu keras sambil memunkratkan lelatu api. Lantas dia berseru sambil menyapa ilmu golok yang liahai. Tuan, bukankah kau lempet dari Gui Chiu? Orang yang demikian liahai, Cheng Cheng Jie adanya. Tepat dia menolongi Ong Leong Kek. Karena Che In terus menyerang, dia mesti melayani bertempur. Tidak salah Che In menjawab. Lempet dari Gui Chiu itulah aku yang rendah. Kau liahai, Tuan, mengapakah sudi membantu Harimau? Tidakkah kau harus disayangi? Cheng Cheng Jie tertawa. Di sini bukan tempat bicara katanya. Hari ini juga bukan saatnya untuk berunding. Kemarin ini di Gunung Hui Hong San tak ada kesempatan untukku menerima pengajaran dari kau. Aku menyesal, maka bagus sekali hari ini kita bertemu pula. Lebih dulu hendak aku belajar kenal lebih jauh dengan ilmu golok kau, Tuan. Kemudian baru aku akan mendengar nasihatmu. Bagaimana? Ong Leong Kek telah dapat memperbaiki kedudukannya, menenangkan diri. Hanya sebentar, ia menjadi murka. Ia merasa sangat malu. Maka ia maju pula. Ia katanya ring, Ya, hari ini, siapa yang menang? Dialah yang kuat. Tak usah melayani di Angoceh. Lalu dia mendahului menyerang. Cheng Cheng Jie tidak niat dua melawan satu, tak sedih dia main ngepung, akan tetapi karena sudah terang Leong Kek bukan lawan dari Lempat, terpaksa dia maju juga. Dia ingat dialah orang undangannya Ong Pek Tong, yang diundang dengan hadiah luar biasa. Tadipun ia sudah merasa tidak enak hati karena adanya Han Trem tak dapat dia membantui Ong Pek Tong. Sekarang mana dapat dia membiarkan putranya Pek Tong mendapat celaka? Kepandaian Lempat berimbang dengan kepandaiannya Tuan Kui Chiang, seharusnya ia tidak dapat terkalahkan Cheng Cheng Jie, akan tetapi sekarang keadaannya lain. Sudah sekian lama ia bertempur, keuletannya menjadi berkurang, sekarang Cheng Cheng Jie dibantu Ong Leong Kek, yang termasuk tenaga baru, ia merasa sulit. Belum sampai 20 jurus, ia sudah jatuh di bawah angin. Tau Pek Eng juga bertempur terus, dia paksa memukul mundur beberapa lawannya, habis itu dia memburu kepada Cheng, lantas berdua mereka bertempur bersama. Dengan begitu keadaan Lempat menjadi tak terlalu berbahaya. Hanya sayang, Pek Eng sendiri pun sudah letih, dia tidak bisa berbuat lebih daripada itu, pihaknya cuma sanggup memelah diri. Pengah keadaan mengancam itu, mendada ada orang berseru, Nona Heihe datang. Leong Kek mendengar itu, lantas dia tercengang. Tak ayah lagi dia mencoba berpaling. Maka dia mendapat lihat Heihe Leng Song mendatangi dengan wajahnya bengis. Nona itu bergusar dengan sepasang alisnya yang lentik bangun berdiri. Seorang taubak maju menyambut padanya, taubak itu disampok mundur. Ia maju terus dengan pedang terhunus. Lam Chein heran. Cheng Cheng Jie cerdik sekali. Justeru lawannya itu menoleh, justeru dia menyerang hebat, bagaikan kilat pedangnya menikam lempat. Justeru itu tibalah Leng Song. Dengan lantas dengan tipu silat pengsilokan, atau burung belibis turun di pasir datar, dengan pedangnya pedang Cheng Kong Kiam ia menyerang ke kaki dari saudara seperguruan Hong Kong Jie itu. Maka berbahayalah dua-dua Lam Chein yang lengah itu dan Cheng Cheng Jie yang bernapsu merobohkan musuh. Mereka berdua sama-sama bergerak dengan sangat cepat. Cheng Cheng Jie berseru kaget, tubuhnya terus mencelat ke depan, dengan begitu dia menjadi tertolong dari pedang si Nona. Dengan begitu, Chein turut tertolong juga. Cheng Cheng Jie batal meneruskan menikam padanya. Ong Leong Kek bingung dan cengah. Nona Hei Hei, apakah benar-benar kau hendak memusuhkan aku? Dia tanya, ragu-ragu. Kau, kau, dengar aku bicara. Leng Song memotong, segala perbuatan kamu ayah dan anak, sekarang aku ketahui jelas demikian si Nona. Apalagi yang kau hendak bilang?